Kejamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Nganjuk Jenis tembakau yang cocok ditanam di Lengkong adalah jenis tembakau kasturi dan cinten Dalam satu masa tanam, petani membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan Dalam satu tahun, petani tembakau dapat tanam 2 hingga 3 kali Tidak ada kesulitan berarti dalam penanaman Bibit serta pupuk masih mudah didapatkan Kendala yang dihadapi petani adalah cuaca atau faktor alam Tembakau adalah tanaman yang tidak tahan air Apabila hujan berlebih, maka tanaman tembakau akan rusak Daun menjadi keriting sehingga hasil kurang baik Seperti yang terjadi bulan ini, tiba-tiba hujan turun Menjadikan daun rusak yang berakibat pada turunnya harga Sugiharto, petani tembakau warga desa Ngeringin, kejamatan Lengkong Mengatakan, pada panen sebelumnya, harga tembakau mencapai 50 hingga 55 ribu per kilo Tetapi karena saat ini daun tembakau keriting hanya laku 25 hingga 30 ribu rupiah Pak Sugiharto, sebagai petani tembakau pak ya Ya Menggarap berapa luas pak? 500 ru 500 ru Sebahu pak ya Dalam sebahu itu saat panen bisa menghasilkan berapa banyak pak? Kalau sekarang itu kira-kira ya 7,5 ton 7,5 ton basah pak ya Ya basah Kalau dari 7,5 ton dikeringkan pun jadi berapa pak? Ya kira-kira ya 1 ton sampai 11 gintal Pak, saat ini harga tembakau bagaimana pak? Harga tembakau sekarang turun Kalau tahun lalu berapa pak sebelumnya? Kalau tahun lalu kering itu 55,50 55 ribu 50 ribu sampai 55 ribu Kalau sekarang? Sekarang 30 sampai 20 20 sampai 30 itu kering pak ya? Ya kering Kering Kesulitan apa pak dalam menjadi petani tembakau ini pak? Kesulitannya itu keriting Keriting? Kalau tahun sekarang ini Oh, hamanya keriting itu pak ya? Hamanya keriting Kalau mungkin pak bisa diatasi dengan apa pak? Saat-saat tanaman keriting gitu? Ya obat pak Obat apa? Penghalus ini loh Oh gitu Penghalus daun gitu pak ya Oke Itu bisa pak? Bisa pulih kembali gitu akhirnya? Gak bisa Tapi tetap gak bisa pak ya Kalau penyebab dari keritingnya tumbuhan itu Penyebabnya apa pak? Kira-kira pak? Kira-kira cuaca Biasanya cuaca pak Alam itu Alam pak ya Sering kali pak memang menghadapi kendala-kendala seperti itu pak? Ya dulunya ada Tapi sekarang ya ada Tapi kemarin gak ada ya? Kalau dari tahun lalu itu? Gak ada Gak ada pak? Bagus pak ya saya Kalau tahun lalu Satu Lahannya bapak Itu bisa menghasilkan berapa yang tahun lalu pak? Banon 500 itu Dari banon 100 berapa? 100 itu kalau bersih dapat 15 juta 15 juta Padahal bapak ada 500 banon pak ya Ya Gitu Kalau saat ini pak Kira-kira Rugi atau untung bapak menjadi petani tembako? Kalau sekarang ya diberak Ya untungnya untung Tapi gak besar Gak besar gitu Sebenarnya tetap untung Cuma gak besar Apakah ada tanggungan-tanggungan mungkin pak Di luar perbankan Atau bagaimana gitu muternya uang? Ya pasti pak Pasti pak Oh gitu Berarti Seandainya harga turun sampai seperti itu Kesulitan untuk pembayaran banknya gitu pak ya? Ya Sebenarnya dari harga tersebut Petani tidak merugi Tetapi karena sebelumnya mempunyai tanggungan bank Maka ia harus memutar keuangan Untuk bisa tanam kembali Dari Ngancuk Arya Disuaditu Garda TV Dari Ngancuk Arya Disuaditu Dari Ngancuk Arya Disuaditu Dari Ngancuk Arya Disuaditu